Bagaimana menginstal software-software dari CSI Jadi masih banyak teman-teman yang masih bingung bagaimana menginstal software-software produksi CSI Dan mungkin nanti saya tambahkan bagaimana menambahkan firewall di software CSI Biar software kita tidak terhubung dengan servernya CSI Jadi ini membuat kita lebih aman Jadi tidak terdeketasi kalau kita menggunakan software-software bajakan Yang pertama kita matikan antivirusnya dulu Jadi biar karena ada kita matikan untuk sementara saja Karena ada beberapa teman-teman yang ketika download antivirusnya memblok dari website Dan ini juga biasanya karena medicine atau cracknya ini sering dianggap sebagai virus Jadi waktu instalasi ini kita matikan sementara untuk antivirusnya Kemudian kita download master software-softwarenya dari website Sipilpedia Jadi kalau teman-teman jadi member Sipilpedia langsung bisa download di software di CSI Tapi pastikan bahwa nanti produknya adalah yang terakhir Yang paling atas ini adalah produk-produk CSI yang terakhir Karena saya selalu update kalau ada keluaran produk-produk CSI yang terbaru Dan ada crack-crack yang terbaru Ini kita coba download yang Apa namanya yang server dulu ya Ini kita cracknya sampai tanggal 11 November 2018 Oke jika teman-teman sudah menjadi member tinggal login Ini apa namanya Link downloadnya sudah terbuka Nanti di download 2 Ini installernya, masternya Dan ini medicine ya Medicine biasanya saya pakai mega Karena di mega biasanya untuk crack-crack itu tidak terdiri sebagai virus Kalau di tempat lain, di google drive atau di media fair Masih kadang masih dideteksi sebagai virus Oke download Ini hasil download saya Nanti ini install Oke kita mulai install dulu Hasilnya nanti akan ada 2 Apa namanya Masternya sama nanti Ini adalah Gaggennya Oke kita mulai install Instalnya biasa Untuk amannya Waktu installasi ini Kita matikan sementara Apa namanya Internetnya Supaya Nanti tidak Apa namanya Terhubung Dengan Apa namanya Server Apa namanya CSI Karena Software-server terbaru Biasanya berbasis Cloud Jadi Software kita Itu biasanya Akan terhubung dengan Server Dari Developer Jadi Dengan begitu Developer akan Cukup mudah Mendeteksi Orang-orang yang Menggunakan Server Bacakan Oke kita Atas Contact dulu Ini berlaku semua Untuk produk-produk CSI Seperti Sub Etap Shuffle CSI Bridge Itu juga Sama Jadi Installnya Juga sama Sebenarnya Cukup mudah Installnya Tidak terlalu Ribet Jadi kita Tinggal ikuti Saja Apa yang Diminta Waktu instalasi Cuma Hanya catatan Saja Jadi ketika Nanti Ketika Minta K Waktu proses instalasi Minta K Itu kita Pilih No Karena Nanti Kita Menjalankan Cracknya Hanya Menjalankan Medisim Saja Ya Atau Caken Yang Sudah Kita Download Tadi 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 selamat menikmati 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 saya close nah ini ada tambahan dari saya ini sebenarnya sudah bisa dijalankan tapi ada tambahan jadi agar kita lebih aman dari pantauan CSI karena kita pakai software pajakan kita berikan firewall pada servernya saya biasanya menggunakan Windows firewall control untuk memudahkan setting firewallnya gitu sebenarnya dari Windowsnya sendiri bisa tapi settingnya agak jadi lebih rumit makanya saya biasanya pakai Windows firewall control yang kita settingnya lebih mudah gitu jadi fungsinya ini adalah Windows firewall control ini mengontrol in-going dan outgoing connection dari tipe program jadi seperti yang kita ketahui jadi ini fungsinya untuk menghindari blacklist aktifasi karena software yang saat ini berkembang itu berbasis cloud jadi servernya langsung masuk ke developer jadi akan memudahkan developer untuk memantau mana-mana saja yang menggunakan software pajakan lah intinya sebenarnya fungsinya dari firewall ini adalah agar software ini tidak terhubung dengan server jadi seolah-olah kita pakainya secara offline jadi kita memblok koneksi internet software ke servernya seperti itu intinya seperti itu nah nanti download di software Windows firewall kontrolnya ini belum saya update tapi nanti akan saya sertakan di setiap postingan di website serverpedia di masing-masing post post softwarenya ya jadi untuk memudahkan teman-teman jadi salah satu post ini teman-teman bisa langsung penurutan bisa download semuanya kebutuhan untuk ini semua oke download softwarenya tidak terlalu besar cuma kecil saja setelah itu install installnya cukup mudah install saja nanti akan ada dua file installernya dan ada cracknya nah setelah berhasil install nanti klik jalankan softwarenya kemudian pilih di about dan nanti silahkan aktifasi menggunakan keken yang disediakan kebetulan saya sudah install jadi apa namanya sudah jadi nanti seperti ini nanti tinggal klik di menu about jadi kalau baru pertama kali install nanti eh softwarenya Windowsnya ini butuh aktifasi aktifasi keynya itu nanti bisa kita dapatkan dari keken yang sudah ada jadi apa namanya saya sertakan juga nanti di website serverpedia yang teman-teman bisa download oke nanti tadi kalau pertama kali nanti tinggal pilih di about tadi sini karena ini sudah saya aktifkan jadi ini sudah ada apa namanya sudah aktif kalau belum nanti teman-teman bisa aktifasi dari crack itu sudah ada di dalam file di download tinggal jalankan cracknya nanti akan muncul oke masukkan di sini oke ini bagaimana kita membuat firewall di memakai Windows firewall control ini oke saya anggap teman-teman sudah install kliknya terus menjalankan sudah berhasil kita jalankan Windows firewall controlnya kemudian pilih about ya pilih yang di bagian ini pojok kanan bawah tapi yang di jantang kanan jadi kita close kita close mana yang mau mau kita blok kita akan mau ngeblok di server kita semua file nya kita mau blok supaya tidak terhubung nah ini nah ini tadi yang sudah kita file nya kita mau bisa lihat bahwa semua semua file ini file itu eh sudah X nya kita blok jadi intinya nanti ini sudah out nya sudah kita blok jadi kita bisa lihat di bagian kiri bawah oke sudah jadi sudah selesai eh cofer CSI sudah aman untuk digunakan ini ini panduannya eh semoga panduan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman nanti eh jika ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi saya di komentar atau bisa WAC langsung oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati